disini akan dijelaskan mengenai bagaimana caranya komunikasi antara keyboard dengan microcontroller tidak dengan menggunakan komputer sekarang disini ada keyboard dan di sana adalah ada di yang pertama yaitu adalah ini bersih ya tidak ada kata-kata sekarang kau ketikan tg-r-flop hmm sudah datang Nah ini sudah Ketulisan begini Bagaimana caranya agar tulisan ini Bisa Kita kirimkan ke komputer Itu caranya Pertama pasangkan ini dulu Ini kabel serial Antara mikrokontroller Sebelumnya disini adalah programnya Contohnya Nah yang paling penting Untuk mendapatkannya Nah ada gate ATK KPD Sub until I Tidak sama dengan 0 Itulah yang Apa Perintah yang bisa digunakan untuk membaca Input dari keyboard Oke yang pertama diperhatikan Yaitu disini ada sebuah Konektor Nah Jadi pilihlah keyboard yang menggunakan Pod PS2 Seperti ini Tulat Oke sekarang kita coba Kirimkan datanya Kesini Yang tadi kita udah ketikan Buka program hyperterminalnya Buka program hyperterminalnya Pilih com Pilih board Pilih board 9600 Apply Oke Nah setelah itu siap Nah disini Sengaja memang Aku kasih tombol Big space Untuk Mengirimkan datanya Itu komputer Bisa dilihat Aku tekan Nah Tadi yang kita udah ketikan Dia akan menampil disana Sekarang coba kita ganti Kosong kembali Seperti ini Aku tekan Tombolnya Dia akan Mengeluarkan Kata terima kasih Oke Kata terima kasih Kata terima kasih Kata terima kasih